Itulah beberapa titik selesai bagi peraturan daerah. Sekretaris Daerah Kota Malang, Dr. Rande Swasto, membuka acara desiminasi peraturan daerah kepada perangkat pemerintahan di Aula Kecamatan Klojen 11 Februari kemarin. Dalam kegiatan tersebut, mensosialisasikan Perda No. 2 Tahun 2017 tentang pengelolaan air limbah domestik, Perda No. 2 Tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok dan Perda No. 16 2010 tentang pajak daerah dan perubahannya. Dalam sambutannya, Wasto menghimbau dan mengajak warga untuk menjaga kebersihan daerah aliran sungai sehingga dapat menjaga terjadinya berbagai bencana seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, sehingga kita masih kehadiran EGP, emangnya guru EGP ini, itu kemungkinan terjadi tidak ada walaupun tidak separah kepada yang saya sebutkan lagi. Kita kembaliin ekonomi utama orang tubuh dengan penyamanan, orang yang bertunjung, terutama orang nyaman, caranya nyaman, mari berbisi penyambungan yang betul-betul kita dikaitkan kita berada se-saat ini. Berkaitan dengan Perda di atas, Wasto juga akan mempertahankan dan menambah kawasan area bebas rokok. Menurutnya, jika kualitas udara di Kota Malang baik tidak hanya akan berdampak kepada meningkatnya kesehatan warga dan masyarakat, tetapi juga akan berimbas kepada sektor pariwisata. Ahmad Saiful Avandi, Dinas Kominfo Kota Malang. Terima kasih telah menonton!